hai hai baik selamat datang di channel saya video ini saya akan mereview sebuah gunting serbaguna atau lebih dikenal dengan gunting korea ya dari milk soligen dengan tipe ini SLM 08 ya seperti ini bentuknya ini pas saya beli itu sekitar 30ribuan lah ini bahannya stainless steel ya sehingga anti karat nih untuk mata pisaunya sendiri seperti ini ya ada gerigi-geriginya nih sementara untuk bagian yang atasnya ini polos ya tidak ada geriginya disini ada mereknya soligen bahannya stainless steel cukup koko buat kualitinya juga cukup rapi dan baik ya kelihatan agak mahal ini penguncinya seperti ini saya lebih suka pengunci yang disini ya ketimbang yang dikaitkan disini karena biasanya suka mengganggu ya saat dipakai gitu kemudian untuk padnya seperti ini ya nah ini bisa dilepas tapi tidak mudah lepas ya kayak gitu jadi agak keras ya kalau ditarik gitu ini untuk handlenya sendiri bahannya dari plastik dilapisi kayak semacam karet ya sehingga anti slip dan tidak keras ya saat digenggam itu enak baik untuk ukuran total guntingnya itu sekitar 20 cm atau 8 ini oke jadi soligen itu ada dua jenis ya yang pertama yang SLM08 yang kedua ini SLM02 seperti ini ya namun gunting ini tidak akan saya bahas pada video ini ya karena saya buatkan video terpisahnya karena ini berbeda sedikit fungsinya ya daripada yang tipe lurus seperti ini oke akan saya coba ini untuk memotong kertas dulu ya untuk kertas tipis tidak ada masalah ya sangat tajam nih cuma pas kita nge gunting itu feelnya beda ya kayak grek-grek kayak gitu ya karena disini efek dari mata gunting yang ada geriginya ini ya selain untuk ngotong kertas gunting ini juga efektif untuk memotong kayak seng atau holo kayak gitu ya yang tipis-tipis itu bisa ya oke disini akan saya coba untuk memotong plastik ini plastik dan beberapa bubble wrap tidak ada masalah ya walaupun tebal akan saya coba ini untuk memotong kardus Nah untuk yang tebal-tebal yang seperti ini itu lebih mudah ya pakai gunting ini lebih enak gitu ya daripada pakai gunting yang biasa gitu jadi ini lebih bertenaga baik terakhir akan saya coba ini untuk memotong kain kain yang tipis kayak gini ya pakai ini bisa digunakan ya bisa ya tidak ada masalah nih cukup tajam semoga menginspirasi jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum terima kasih telah menonton